Intro Halo guys, selamat datang di channel Animanga Studio Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Sekarang, gue bakal bahas kelanjutan anime Perdasarkan web novelnya Di video kali ini, gue bakal merangkum web novel volume 4 part ketiga Video ini diperuntukkan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan animenya Dan juga bagi kalian yang tidak cukup waktu untuk membaca web novelnya Dan tentu saja video ini merupakan video spoiler Bagi yang tidak suka, gue sarankan untuk tidak menonton video ini Oke, sebelum kita mulai Gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Butuh satu bulan, Rudeus, Ruijert, dan Eris menyelesaikan negosiasi dengan para penyelundup Mereka sepakat untuk bertemu pada malam hari di dermaga tertentu di dekat ujung pelabuhan Ada orang di sana memakai tudung mencurigakan yang menutupi wajahnya Beserta perahu kecil Rudeus menyerahkan Ruijert untuk diselundupkan Penyelundup itu tidak mengatakan satu kata pun Dia hanya menganggup tanpa kata Menempatkan Ruijert di perahu kecil Dan membungkuskan karung di atas kepalanya Perahu kecil itu hanya memiliki seorang pendayung Perahu kecil tersebut kemudian bergerak ke suatu kapal dagang yang lebih besar di tengah laut Dan menyerahkan Ruijert bersama para budak yang juga ikut diselundupkan Keesokan harinya, Rudeus menjual kadal yang telah ditunggangi selama beberapa tahun terakhir Karena kadal tersebut tidak akan digunakan lagi setibanya di benua milis Setelah itu, Rudeus dan Eris menaiki kapal yang besar Tujuan mereka adalah ke kota pelabuhan Sainport di benua milis Di tengah perjalanan, Eris mabuk laut Rudeus melakukan sihir menyembuh terus-menerus selama perjalanan hingga sampai ke benua milis Setelah turun dari kapal, Eris tidak ingin lagi menaiki kapal Tapi Rudeus menjawab bahwa nanti ada satu perjalanan lagi menggunakan kapal Yaitu ketika menuju benua tengah Eris tampak sedih mendengar hal tersebut Setelah sampai di kota pelabuhan Sainport, benua milis Rudeus dan Eris berencana menemukan suatu penginapan Untuk menyingkirkan rasa lelah setelah perjalanan yang panjang Setelah itu, mereka akan bersiap bertemu dengan Ruijer Kota pelabuhan Sainport memiliki panorama yang tidak terlalu jauh berbeda dengan kota pelabuhan Winport Hanya saja, orang-orang yang berlalu lalang di kota ini berasal dari ras hewan, elf, dwarf, hobbit, dan lain-lain Mereka tidak tercampur dengan ras iblis Rudeus dan Eris saat ini sedang mencari penginapan di sekitar guil Sejumlah penginapan penuh Hal ini merupakan pertama kali mereka rasakan Salah satu pemilik penginapan menjelaskan Bahwa musim hujan akan segera datang Hujan deras akan terus menerus turun selama sekitar 3 bulan Dan jalan-jalan perkotaan akan banjir bandang Sehingga sejumlah besar pelanggan banyak memesan penginapan untuk jangka waktu yang lama Pilihan penginapan yang dapat Rudeus dan Eris temukan adalah penginapan dengan harga yang tinggi Atau penginapan dengan harga yang sangat murah dengan kualitas yang buruk Dengan kondisi keuangan yang menipis, mereka memilih penginapan dengan kualitas yang buruk Setelah beristirahat di penginapan tersebut Rudeus meminta Eris untuk menjaga barang mereka di penginapan Dan Rudeus hendak pergi untuk mengambil Rui Jert yang sedang disembunyikan oleh penyelunduk Hari mulai gelap Saat Rudeus berangkat menuju lokasi penyelunduk Rudeus bertemu seseorang perantara yang kemudian diantar menuju suatu rumah yang besar Yang berada di tengah hutan Lama perjalanan menuju lokasi tersebut selama satu jam Jarak yang cukup jauh ditempu Ketika sampai di rumah yang besar tersebut Rudeus berdihadapkan dengan seorang laki-laki Dengan rambut abu-abu mengenakan pakaian seperti pelayan Dia adalah salah satu penyelunduk Dan ada banyak penjaga di rumah ini Setelah menjelaskan maksud kedatangan Laki-laki tersebut kemudian menyerahkan kunci kepada seorang perantara yang mengantar Rudeus tadi Kemudian perantara tersebut mengajak Rudeus ke lantai dua Dan mengarahkan ke suatu ruang rahasia Oh iya, di rumah tersebut ada banyak sekali ruang rahasia Rudeus mendengar suara mirip rintihan dari suatu arah Dan juga Rudeus sempat melihat ada satu ruang yang memiliki kurungan besi Di dalamnya ada suatu lingkaran sihir yang bersinar Di atas lingkaran ada binatang besar Tergeletak dan terantai Suasana ruangan tersebut gelap Namun Rudeus bisa memastikan pertama kali ia melihat binatang tersebut Setelah melewati ruangan tersebut Akhirnya Rudeus berhenti ke satu ruangan Di ruangan tersebut terdapat Ruijert Dengan tangan yang diborgol Sembari membuka borgol Ruijert berbisik kepada Rudeus Agar menyelamatkan anak-anak yang berasal dari ras hewan Sepertinya mereka diculik paksa Ruijert menjelaskan Bahwa ia bisa mendengar suara mereka menangis dari ruangan ini Sebenarnya Rudeus ingin menolak permintaan Ruijert Karena akan membuat masalah di kemudian hari Tetapi Rudeus berpikir Ruijert akan tetap pada pendiriannya Rudeus akan membantu Ruijert menyelamatkan mereka Namun Ruijert meminta Agar tidak membocorkan informasi ini Ke pihak luar Untuk mencegah masalah yang lebih besar lagi Ruijert tampak marah Dan berencana akan membantai seluruh penyelundup di rumah ini Sedangkan Ruijert bertugas untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik Perantara yang mengantar Ruijert Adalah korban pertama dari keganasan Ruijert Rudeus menuju ke suatu ruangan Untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik Dalam suasana ruangan yang gelap Rudeus melihat anak laki-laki dan perempuan Dengan keadaan yang mengkhawatirkan Mereka memiliki telinga binatang yang berbeda Dengan jumlah sebanyak 4 gadis Dan 3 bocah laki-laki Rudeus menggunakan sihir penyembuhan kepada mereka Dan melepaskan borgolnya Ketika Rudeus sibuk menyelamatkan mereka Ruijert mengamuk di lantai atas Setelah menunggu beberapa saat Ruijert kembali Semua penyelundup telah mati Dan Rudeus bertugas untuk membakar mereka Untuk menghilangkan jejak Kemudian Rudeus dan Ruijert Membawa anak-anak tersebut Keluar melalui pintu masuk Namun Sebelum mereka pergi Salah satu anak Gadis berkelinga kucing Meminta mereka untuk juga menyelamatkan binatang Yang sebelumnya Rudeus lihat Rudeus kembali ke rumah itu Sedangkan Ruijert akan menemani mereka Sampai ke kota Rudeus menuju ruangan Dimana ia melihat lingkaran sihir Dan diatasnya ada seekor binatang Binatang tersebut Seperti anak anjing Tapi dengan ukuran yang lebih besar Panjang tubuhnya Setidaknya 2 meter Dengan bulu lebat berwarna perak Rudeus berhasil menonaktifkan lingkaran sihir Dan melepaskan borgol pada binatang tersebut Binatang tersebut Tampak gembira Dan berterima kasih kepada Rudeus Saat sedang bersenang-senang Tiba-tiba Rudeus mendengar suara teriakan Yang ditujukan kepadanya Orang tersebut Memiliki kulit coklat Telinga binatang Dan ekor seperti harimau Sekilas tampak seperti gislein Tapi ternyata bukan Dia adalah seorang pria Dari ras hewan Pria itu bilang Apa yang Rudeus lakukan kepada hewan suci Kemudian pria itu menepuk mulutnya Dengan telapak tangannya Hingga meluarkan suara lolongan Suara tersebut sangat kuat Hingga membuat telinga Rudeus berdenging Otak Rudeus terasa pusing Dan ia roboh di lantai Rudeus tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali Dan ia sempat berpikir Bahwa sepertinya ia akan dibunuh Rudeus kemudian diangkat oleh pria tersebut Dengan menarik kerah bajunya Ketika pria tersebut melihat Pria tersebut dengan nama Gies Setelah mendengar perbincangan mereka berdua Rudeus sadar bahwa mereka berdua pergi Untuk menyelamatkan anak-anak yang tadi Rudeus dan Richard selamatkan Salah satu anak tersebut bernama Tona Mereka mengendus keberadaan Tona dan anak yang lain Kemudian Gies membawa Rudeus jauh di dalam hutan Ke desa tempat mereka tinggal Sedangkan ayahnya Berlari di hutan yang gelap Untuk menyelamatkan Tona dan anak yang lain Di sisi lain Richard bersama anak-anak ras hewan itu Sudah dekat dengan kota Kemudian pada saat itu Mata yang berada di kening Richard Melihat kehadiran sesuatu yang mendekat Dengan cepat Richard berpikir Apakah Rudeus telah dikalahkan Apakah orang itu Adalah salah satu dari kawanan penculik yang selamat Richard Menyuruh anak-anak mundur di belakangnya Sambil menyiapkan tombak Dan memasang kuda-kuda Richard Akan menghabisinya dalam satu pukulan Tapi Orang itu menghentikan langkahnya Sebelum masuk di dalam jangkauan Richard Orang itu Adalah pria tua dari ras hewan Orang itu menggunakan pedang Yang terlumuri aura kematian Di saat mereka saling berhadapan langsung Salah satu anak bertelinga kucing Memanggilnya Anak itu bernama Tona Tona bergegas menunjuk orang tersebut Sambil berteriak memanggil orang tersebut Dengan panggilan kakek Setelah melihat itu Ruijert menurunkan tombaknya Tampaknya Pria tua itu Datang untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik Salah satu anak bertelinga anjing juga Terlihat bergegas menghampiri pria tua itu Pria itu memanggil anak tersebut Dengan nama Terusena Singkat cerita Akhirnya mereka berkenalan Dan diketahui Bahwa nama pria tua itu Bernama Gustaf Dedo Rudia Gustaf Berterima kasih kepada Ruijert Karena telah menyelamatkan anak-anak tersebut Sebelum Gustaf pergi bersama anak-anak itu Ruijert menahannya Dan bertanya Apakah ia melihat Ruijert Melihat Ruijert Gustaf menjawab Bahwa ia menawannya di desanya Di sisi lain Ruijert dibawa Gies Kedalam hutan dengan perjalanan Selama 2 atau 3 jam Lalu Gies berhenti di satu tempat Dengan tatapan yang kabur Ruijert melihat tempat ini Dibadati oleh pohon Dan tampaknya Ada sedikit manusia di sini Di atas pohon-pohon tersebut Ruijert melihat cahaya pada beberapa tempat Gies Mendekati satu pohon Dan mulai memajat tangga Sembari menggendong Rudeus di pundaknya Sepertinya Rudeus sedang dibawa ke atas pohon Di atasnya Gies memasuki suatu bangunan Yang terbuat dari kayu Gies Menanggalkan semua pakaian Rudeus Dalam keadaan telanjang Rudeus dilemparkan ke dalam penjara Di dalam bangunan tersebut Keesokan harinya Seorang penjaga masuk ke ruangan Tempat Rudeus di penjara Dari luar jaruji besi Penjaga tersebut Menyiram Rudeus Dengan seember air yang dingin Rudeus mencoba menjelaskan Bahwa ia tidak terlibat Dalam penculikan Bahkan Ia telah menyelamatkan anak-anak Penjaga itu Tidak menghiraukan Dan pergi begitu saja Setelah menyiram Rudeus Pada hari kedua Rudeus tampak khawatir Mengapa Ruijert Belum juga datang Dan menyelamatkannya Ketika hari mulai gelap Rudeus mencoba Menyusun rencana Untuk menyelamatkan diri Dengan menggunakan Campuran elemen api dan angin Rudeus menciptakan sihir Sehingga para penjaga tertidur Dan Membuka kunci penjara Dengan sihir Rudeus keluar dari bangunan itu Dan melihat Pemandangan yang luar biasa Ini adalah suatu kota yang dibangun di atas puncak-puncak pohon Semua bangunan berada di puncak-puncak pohon Dan saling terhubung dengan sejumlah jembatan Rudeus menengok ke bawah pohon Beberapa ras hewan Sedang berpatroli Di sekitar bawah jembatan Di antara pohon-pohon Rudeus kemudian berpikir kembali Dan Menyimpulkan bahwa Akan sulit untuk pergi dari sini Walaupun ia keluar dari tempat ini Rudeus bisa saja tersesat di dalam hutan Rudeus membatalkan rencana Untuk melarikan diri Dan kembali ke penjara Rudeus akan menunggur wizard Sedikit lebih lama lagi Rudeus telah berada di penjara Hingga hari kelima Terdengar kegaduhan Dari luar penjara Dan mereka semakin mendekat Tampak Seorang yang merupakan betualang Juga dijebloskan ke dalam penjara Yang sama dengan Rudeus Rudeus kini memiliki teman Yang bernasib sama Rudeus menggunakan nada kasar Untuk berbicara dengannya Hal tersebut karena Rudeus sudah merasa bosan di penjara Rudeus menjelaskan bahwa Ia adalah senpai di penjara ini Meskipun umurnya lebih muda darinya Pria itu ternyata tidak marah Dan membentuk posisi seperti menyembah Kepada Rudeus Pria itu berasal dari ras iblis Dan bernama Gis Singkat cerita Tampaknya mereka sudah akrab Seperti pemula dan senpai Rudeus bertanya kepada Gis Ada di mana mereka saat ini Gis menjawab Bahwa mereka kini Sedang berada di hutan agung Suatu penjara di desa ras Dedo Rudia Gis di penjara Karena dituduh penipu Saat berjudi di desa Dedo Rudia Memasuki hari ketujuh Rudeus sudah tidak tahan lagi Menunggu kedatangan Ruijert Malam nanti Rudeus berencana Akan melarikan diri dari sini Saat ini Rudeus masih terlihat mengobrol dengan Gis Di tengah obrolan Rudeus merasakan gatal pada seluruh tubuhnya Rudeus berpikir Sumber gatal itu berasal dari rompi Yang ia pakai saat ini Yang ia minta dari Gis Rompi itu mengeluarkan banyak kutuh Langsung saja Rudeus melepasnya Segera Sambil memarahi Gis Rudeus meminta kepada Gis Untuk menggaruk punggungnya Dari atas hingga ke bawah Kemudian Saking nyamannya garukan Gis Rudeus tidak menyadari Bahwa telah banyak orang yang menatap mereka berdua Mereka adalah Ruijert Eris Gustav Penjaga Dan dua gadis yang telah Rudeus selamatkan Terlihat dua anak itu menunjuk Rudeus sambil tertawa Dan Eris yang sedang memegang pakaian Jubah Dan tongkat Rudeus Serta Ruijert yang sedang melihat pemandangan yang aneh Yaitu saat Gis sedang memegang bahu Dan punggung Rudeus Sambil terkangkang lebar tepat di belakang pantat Rudeus Eris bertanya dengan tatapan dingin Rudeus Apa yang sedang kamu lakukan? Dan Rudeus pun menjawab Ini hanyalah kesalahpahaman Singkat cerita Dengan kesaksian dua gadis itu Rudeus dibebaskan Namun Sepertinya Gis Masih harus mendekam Lebih lama di penjara Nah itu dia rangkuman cerita Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Bagi kalian yang ingin lebih detail mengenai ceritanya Silahkan baca sendiri web novelnya Oke kayaknya cukup untuk pembahasan video kali ini Terima kasih banyak telah menonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk subscribe Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya